Yang memang benar-benar tidak bisa dikondisikan, kita akan hanguskan atau kita jual rongsok agar tidak dipergunakan kembali. Kita tanya kepada drivernya nih, Aiki mau kemana? Kepada jalan-jalan. Jalan-jalan sambil ngasok ya? Iya. Oke Aiki lanjut. Silahkan. Hati-hati di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan anguners, jumpa lagi di channel kita hanya di Padepokan DS Custom ya. Teman-teman di video kali ini kita bakalan review singkat tentang kegiatan kita sehari-hari di bengkel Padepokan DS Custom ya. Ini mobil si Hidung ya, si Kojo ini dipakai buat ngangkut barang-barang bekas teman-teman. Barang-barang bekas ya untuk selanjutnya akan kita jual atau kita kilo ke tukang rongsok. Apa saja barang-barangnya? Nih, kita lihat satu persatu di sini ya. Di sini ada bekas asroda ya, sebelah sini. Kemudian ada bekas besi-besi dari bahan jok ya. Besi-besi jok maksudnya. Di sini juga ada bekas tanki teman-teman tuh. Tanki ini juga kita jual. Karena memang kalau kita lihat kondisinya ini sudah tidak layak pakai ya. Nah, sekedar informasi di bengkel Padepokan DS Custom ini, kita tidak ada yang namanya akal-akalan teman-teman. Kalau sekiranya memang ini barang atau part sudah rusak, kita bakal jual aja. Kita bakal kilo aja di tukang rongsok ya. Kita tidak berani untuk merekondisi. Kemudian kita jual kembali kepada konsumen dengan harga yang sangat murah mungkin ya. Tapi kualitas bahan atau spare part yang kita sungguhkan itu tidak layak pakai. Jadi, alangkah baiknya kita berprinsip untuk menjual barang-barang yang sudah tidak layak pakai. Kita jual ke tukang rongsok saja teman-teman. Nah, selain tanki, ini mungkin untuk sebagian orang tanki ini masih bagus. Tanki ini masih layak pakai ya. Tapi untuk dari sudut pandang bengkel ini sudah tidak layak pakai teman-teman. Ini sudah tidak bisa direkondisi ya. Termasuk kap mesin juga. Kap mesin ini dijual dengan alasan pertama sudah tidak terpakai. Kedua memang sudah tidak layak pakai teman-teman ya. Sudah tidak layak pakai untuk dijual kembali. Kalau kita lihat dari bagian atas ini mungkin bisa dibilang seperti mulus ya kelihatannya di video. Tapi yang pasti kap mesin ini sudah tidak layak pakai teman-teman. Makanya kita jual ya. Di bagian sebelah sini juga masih banyak. Sebelah sini masih banyak. Ada koppel joy yang namanya dijualin. Ini bukan untuk direkondisi. Yang jelas ini sudah tidak layak pakai teman-teman. Tuh, banyak sekali part-part yang akan kita kilau di sini. Termasuk, ini apa namanya nih? Ini gadang belakang juga sudah tidak layak. Kita jual juga. Sekarang kita bakal tanya ke Abah Didin. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum Mbah. Kenapa ini dijualin Mbah atau di kilau Mbah? Jadi ini kan barang-barang yang sudah tidak layak pakai ya. Sudah tidak layak pakai. Sengaja kita musnahkan atau kita jual rongsok. Supaya tidak dipergunakan lagi. Jadi karena ini kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk direkondisi. Jadi biar tetap kita mendapatkan kualitas barang yang maksimal. Jadi yang memang benar-benar tidak bisa dikondisikan. Kita akan hanguskan. Atau kita jual rongsok agar tidak dipergunakan kembali. Mungkin kan ada sebagian, mohon maaf ya Abah, orang atau bengkel yang dalam kutip natal. Mungkin suka jual-jualin barang yang mungkin kondisinya tidak layak pakai. Gimana sih tanggapan Abah? Ya begini ya. Kalau permasalahan itu kan kembali ke personal ya. Kembali ke personal. Makanya kenapa kita segera menghanguskan barang-barang yang memang kita anggap sudah tidak layak pakai. Supaya tidak ada kondisi. Jadi teman-teman pada saat mendapatkan barang memang kondisinya yang walaupun misalkan second tapi kondisinya yang memang layak pakai. Dan bukan hasil dari rekondisi. Jadi ini 100% sudah tidak layak pakai? Iya, sudah tidak layak pakai. Apa saja sih Abah yang akan kita kilok? Boleh dijelaskan satu-satu nggak Abah? Ini diantaranya ada as-as roda. As-as roda. Terus ada hapel juga. Ini yang sudah baling ya. Apel ini dia sudah bengkok. Kalau misalkan di ini kan juga sama. Nah ini ada gardan juga ada dua biji gardan. Ini dia kondisinya gardan ini dia sudah bunyi gitu kan. Sudah bunyi. Jadi saya anggap sih nggak sudah tidak layak pakai gitu. Oke mungkin segitu aja informasinya Pak ya. Oke siap. Seperti itu aja teman-teman. Barang-barang yang ada di bengkel Padepok Andes Custom ini akan kita musnahkan. Supaya tidak ada oknum-oknum yang merekondisi. Kemudian dijual kembali dengan kualitas yang mungkin kurang maksimal ya. Kita tanya kepada drivernya nih. Aiki mau kemana? Bade jalan-jalan. Jalan-jalan sambil ngasok ya. Iya betul. Oke Aiki lanjut. Hati-hati di jalan. Oke teman-teman kita lanjut ya. Dalam rangka kita memilah dan memilih part-part yang sudah tidak layak dan masih layak pakai. Di sini saya menemukan beberapa kaca ya. Yang sepertinya ini masih sangat layak untuk dipakai. Nah berhubung di kawasan atau di bagian belakang bengkel ini sedang diberesin. Jadi kita juga mau memilah dan memilih part mana saja yang akan kita ambil untuk direkondisi ya. Salah satunya ada beberapa kaca yang ada di hadapan saya ini. Ini kaca asli bawaan dari mobil Opel atau Seperolite Blazer. Ini masih layak pakai. 90% layak pakai ya. Kemudian di bagian lampunya, di bagian lampunya ini sudah pecah teman-teman. Jadi ini mungkin nanti kita buang. Kita tidak akan merekondisi barang-barang yang sudah pecah seperti ini. Meskipun ini orisinil dan meskipun masih banyak saja orang yang mencari barang seperti ini. Khususnya lampu yang di atas kaca ini. Kita tidak berani untuk merekondisi ya. Kita akan buang atau kita akan musnahkan barang-barang yang sudah tidak layak pakai. Kemudian di bagian sini juga ada beberapa kaca yang lain termasuk kaca power window. Kemudian kaca depan ya. Kaca depan ada di bagian paling belakang. Dan di sini juga ada grill. Grill ini yang jelas ini sepertinya masih dipakai. Dan di sini juga ada grill dari DOHC. Semuanya hampir rata-rata grill dari tipenya DOHC. Oke kita lanjut ke bagian belakang lagi teman-teman. Nah Alhamdulillah kata Aba ada rejeki ya. Jadi bengkel ini kita perluas. Untuk perluasan bengkel itu pun. Peruntukannya itu antara lain untuk memudahkan unit-unit yang sedang direkondisi agar terparkir api. Dan memudahkan penempatan spare part yang nantinya di lahan ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan spare part paling besar yang ada di Indonesia. Khususnya di bengkel spesialis Opel Blazer ya. Oke di bagian sini sudah tersusun beberapa part yang sudah dipilih ya atau dipilah. Untuk selanjutnya akan direkondisi teman-teman. Di sini juga masih banyak kaca. Nah ini kaca dari bagian belakang. Bodi atau bagian bodi belakang di mobil Opel Seperolet Blazer. Di sini juga ada grill yang masih layak pakai teman-teman. Kemudian ada plafon yang masih layak pakai. Dan di sini juga ada yang namanya high group yang masih layak pakai juga. Kalau kita lihat beberapa part di sini. Ini sudah pasti dan sudah di QC ya oleh beberapa teman-teman kita di bengkel. Dan yang jelas ini akan direkondisi ulang. Untuk selanjutnya kita jual lagi kepada pengangun yang membutuhkan ya. Di situ ada kaca belakang. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 tim. Wah kayaknya lebih dari 20 ya. Terhitung dengan yang di belakang, di tengah, di depan. Kemudian yang ada di sana teman-teman. Oke seperti ini penampakannya ya. Kurang lebih. Nah singkat cerita. Saya menemukan beberapa kaca yang dalam arti ini sudah sangat tidak layak pakai. Ya intinya kaca ini akan kita musnahkan. Akan kita buang ke tempat yang semestinya. Agar tidak dipergunakan kembali ya. Karena ini 100% sudah tidak layak pakai teman-teman. Kita pisahkan di area sini. Yang tidak layak pakainya untuk bagian kaca. Kemudian kita pisahkan di area sana. Untuk bagian part yang akan kita rekondisi. Kita lihat lagi ke bagian sini teman-teman. Tuh di bagian sini juga ada beberapa plafon. Kemudian pintu. Yang ini sepertinya masih kita akan pilih ya. Dan kita akan pilih yang mana yang masih layak pakai. Dan yang mana yang sudah tidak layak pakai. Nah ini juga adalah kap mesin dari mobilnya. Pick up yang hitam barusan teman-teman ya. Yang hitam yang ada di konten sebelumnya. Yang mobil sering kita gunain buat kegiatan di bengkelnya pada epokan DS Custom. Nah ini ada tulisan Odessa ya. Membumi dalam kebersamaan. Kalau dibaca kebalik kayak gitu kurang lebih tulisannya. Jadi ini kap mobil yang mobilnya itu bisa di plug and play teman-teman si kapnya ini. Nanti kalau misalnya ada kegiatan tinggal pasang Odessa lagi. Pakai kap yang ini. Oke kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi biar nggak kepanasan. Sayang juga kan. Itu gambarnya masih bagus. Di bagian sini ada plafon. Di bagian sini ada pintu kiri bagian penumpang. Dan di bagian sini ada yang namanya sandaran jok. Nah ini juga busanya aja ya. Ternyata tuh teman-teman bisa lihat disini ini busanya aja. Dan ini sepertinya akan direkondisi karena di busa ini masih terasa bagus teman-teman ya. Di bagian belakang sini juga masih luas. Ada pekerja yang sedang merapikan terumputan liar agar lebih enak dipijak ya teman-teman. Oke seperti ini penampakan yang ada di bengkel pada epokan DS Custom. Khususnya di bagian belakang. Kita lihat lagi ke bagian sini. Nah kalau part ini teman-teman ini sudah dipastikan tidak akan dipakai lagi. Termasuk kita lihat detail dulu. Ini sarung jok. Bawaan asli dari Opel Blazer Montera ya biasanya. Kemudian ini ada karet-karet juga. List-list yang ada di pintu-pintu atau kaca ya. Ini sudah 100% tidak layak pakai. Dan kita akan coba musnahkan part-part ini teman-teman ya. Oke kurang lebih seperti itu ya. Di belakang sana juga masih banyak part yang mungkin kalau kita review tidak cukup 1 jam teman-teman. Mungkin segitu aja ya teman-teman review singkat kali ini tentang part mana saja yang masih layak pakai dan part mana saja yang sudah tidak layak pakai. Yang selanjutnya akan kita rekondisi dan yang kemudian yang tidak terpakai akan kita musnahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.